Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah Zaid bin Haritsah yang lebih memilih Nabi Muhammad SAW daripada ayah dan ibunya sendiri Dikisahkan, pada suatu hari sejumlah orang dari kabilah Zaid bin Haritsah pergi menunaikan ibadah haji Mereka kemudian melihat Zaid di Mekah Setelah pelaksanaan haji usai, mereka pulang untuk memberitahukan berita gembira ini kepada ayah Zaid Haritsah pergi ke Mekah mengajak saudaranya, Kaab bin Surahbil Paman Zaid Membawa uang dalam jumlah besar untuk menebus anaknya Saat tiba di Mekah dan bertanya-tanya tentang Nabi SAW Dikatakan kepada keduanya, beliau ada di Masjidil Haram Keduanya masuk lalu berkata Wahai Muhammad, wahai anak pemimpin kaumnya Kalian adalah penduduk tanah haram dan tetangga-tetangga Allah Kalian biasa membebaskan tawanan, memberi makan tawanan Ini kami datang untuk menebus anak kami yang ada di tanganmu Untuk itu, kami mohon lepaskan anak kami Dan kami akan memberikan apapun yang kamu inginkan Nabi SAW bertanya, siapa yang kalian maksudkan? Zaid bin Haritsah jawab mereka Nabi SAW berkata, bagaimana jika kita menggunakan cara lain? Apa itu? Tanya mereka Beliau berkata, panggil dia kemari dan berilah dia pilihan Jika dia memilih kalian, silakan kalian membawanya pulang tanpa tebusan Dan jika dia memilihku demi Allah, aku tidak akan memilih pengganti orang yang telah memilihku Mereka berkata, engkau telah berlaku baik terhadap kami dan kamu telah berlaku adil Nabi SAW kemudian memanggil Zaid lalu bertanya Engkau kenal mereka? Ya, dia ayahku dan yang itu pamanku Kata Zaid Nabi SAW berkata, aku ini seperti telah kamu ketahui sendiri Kamu pun tahu seperti apa sayangku kepadamu Silakan kamu mau memilih siapa, aku atau kedua orang itu Zaid berkata, aku sungguh mencintaimu Bagiku, kamu sudah seperti ayah dan paman sendiri Ayah dan paman Zaid berkata, apa-apaan kamu ini Zaid? Mengapa kamu lebih memilih menjadi Buddha daripada orang merdeka? Mengapa kamu lebih memilih orang lain daripada ayah, paman, dan keluargamu sendiri? Zaid menyahut Ya, karena aku melihat sesuatu dari Rasulullah SAW Yang membuatku tidak bisa memilih siapapun yang lain Melihat hal itu, Nabi SAW langsung membawa Zaid ke hijir Lalu beliau berkata, siapapun yang hadir, saksikanlah bahwa Zaid adalah anakku Ia mewarisiku dan aku juga mewarisinya Mengetahui hal itu, ayah dan paman Zaid merasa lega Lalu keduanya pulang Wallahu'ala misawa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati